Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV, GAT News kembali hadir menjumpai Anda Dengan angka yang berita teraktual dan inspiratif Ya salah satunya mengenai harga kebutuhan pokok memasuki hari ke-8 bulan Ramadan yang mulai stabil Akan mengawali informasi kita pada GAT News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GAT News selengkapnya Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama Harga sejumlah kebutuhan pokok memasuki hari ke-8 bulan Ramadan kini mulai stabil Jika sebelumnya menjelang puasa, harga bahan pokok seperti daging ayam, cabai, dan bawang merah melonjak Kini sudah mulai turun Memasuki hari ke-8 bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasaran sudah mulai stabil Jika sebelumnya, harga kebutuhan pokok seperti daging ayam di pasar kebon roek seharga Rp42.000 per kilogram Kini turun menjadi Rp36.000 per kilogramnya Kepala Dinas Perdagangan Putu Selyandayani mengatakan Kenaikan harga menjelang bulan puasa kemarin dikarenakan kepanikan dari para pedagang yang takut kehabisan stok bahan pokok Sementara stok di Dinas Perdagangan sendiri sudah mencukupi selama bulan Ramadan Harga cabai juga sudah turun Harga-harga bawang juga sudah turun Itu karena kemarin kita masih panik buying Daging saya bilang jangan kita panik buying karena stoknya itu aman Dari Cipatu 2 menjadi sana 36.38 daging ayam Itu di kebon ruwe Kalau telur memang telur ada Rp1.600, Rp1.700 Di Kelu Sumbawa harga Rp1.800.000 Selain daging ayam, beberapa komoditi lain seperti bawang merah dan cabai juga sudah mulai turun Sementara untuk harga telur masih terbilang tinggi Hal ini dikarenakan telur merupakan bahan utama yang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat kue sebagai makanan ringan saat berbuka puasa Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali akan merubah 5 sekolah menengah atas menjadi sekolah menengah kejuruan Tiap perubahan status ini dilakukan untuk menciptakan siswa produktif pada bidangnya masing-masing Mencermati persoalan pendidikan di Nusa Tenggara Barat terkait tenaga kerja produktif di bidangnya Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan merubah status 5 sekolah menengah atas di Nusa Tenggara Barat menjadi sekolah menengah kejuruan Kelima SMA tersebut antara lain SMA 2 Tanjung, SMA 2 Pringgarate, SMA 1 Labuhan Badas, SMA 2 Soromandi, dan SMA 3 Langgudu Diubahnya SMA menjadi SMK di beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat dikarenakan pada wilayah tersebut lebih dibutuhkan SMK dibandingkan SMA Sebab wilayah tersebut memiliki lokasi potensial seperti di Sumbawa dan Bima yang memiliki potensi pertanian, peternakan, dan kelautan sangatlah besar Sementara Lombok Tengah dan KLU sangat berpotensi dalam hal pariwisata Kompetensi keahliannya itu memang dibutuhkan oleh dunia kerja, dunia industri, dunia usaha Kenapa? Karena kita nanti 2025 itu menghadapi bonus demografi Alasan lain perubahan status sekolah tersebut karena sekolah-sekolah ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sekolah lain Selain itu untuk menciptakan tenaga kerja menengah dan dikembangkan sesuai dengan potensi lingkungan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, KET TV Pemirsa Usuang Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat tentang perubahan status SMK menjadi SMA tentunya berdampak pada guru terutama guru honorer Guru honorer di SMK Negeri 8 Mataram terpaksa harus menerima kenyataan pahit, terancam kehilangan pekerjaan Usuan Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Barat tentang adanya perubahan pada dua SMK yang ada di kota Mataram berdampak pada nama sekolah dan perangkat pembelajaran Namun juga media pembelajaran termasuk para guru honorer Sebanyak delapan guru honorer di SMK Negeri 8 Mataram terpaksa harus menerima kenyataan pahit, terancam kehilangan pekerjaan mereka Teman yang swasta ini sudah lama mengabdi, kami juga sangat merasa bagaimana, itu mudah-mudahan ada solusi dari dikut, itu sendiri nanti memberikan cara atau apa mungkin Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Mataram, Rubianto, mengatakan Pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap guru honorer yang harus diberhentikan Dirinya berharap ada rekrutmen dari pemerintah untuk guru-guru honorer sehingga mereka tidak terancam kehilangan pekerjaannya Terancam saja, tapi mudah-mudahan sih doa saya, mudah-mudahan besok ada rekrutmen yang dari SMK Kesehatan ini Kemudian bisa ada kerjaan Sampai dengan saat ini pihak sekolah masih menunggu keputusan dari dinas atas usulan perubahan ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Sampah tidak selamanya menjadi barang menjijikan dan mengganggu Namun di tangan komunitas peduli lingkungan, kelurahan dalam kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat Sampah di lingkungan sekitar bisa disulat menjadi pupuk yang bernilai ekonomis tinggi Seperti apa? Berikut peliputannya untuk Anda Menikapi berbagai permasalahan sampah yang sudah menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah di Indonesia Khususnya Kabupaten Sumbawa Barat Komunitas peduli lingkungan yang diperakarsai oleh Kompi Handal Kelurahan Melakukan beberapa kegiatan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari sampah Sampah yang sering terlihat menumpuk di sekitar lingkungan menjadi sasaran komunitas peduli lingkungan Kelurahan dalam kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Kegiatan yang bermula dari Gotong Royong Kebersihan Lingkungan Komunitas peduli lingkungan mengajak beberapa warga yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap sampah Dengan menjulap berbagai jenis sampah menjadi pupuk kompos bernilai ekonomis tinggi yang diberi nama pupuk takakura Tidak hanya untuk kebersihan lingkungan, kegiatan Kompi Handal yang sudah dimulai dari tahun 2007 Bisa membantu perekonomian warga sekitar dari pengolahan sampah menjadi pupuk kompos Hal itu sangat dirasakan beberapa warga Kelurahan Dalam, kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Kami bentuk sebuah adanya yang menampung warga yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kebersihan lingkungan Terbentuklah komunitas peduli durahan dalam atau Kompi Handal ini Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV Selain mempunyai air yang manis, rupanya pohon aren juga mempunyai bagian lain Yang bisa dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis Puluh ijuk, salah satu bagian yang menempel pada pohon aren ini disulap oleh masyarakat Dusun Beber Menjadi kerajinan bernilai ekonomis Ya seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Bulu ijuk atau tali ijuk merupakan salah satu bagian dari pohon aren Namun siapa sangka bagian pohon aren ini bisa disulap menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis seperti tali dan sapu Masyarakat yang tinggal di Dusun Beber mengolah ijuk menjadi tali ataupun sapu sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu Masyarakat Beber biasanya mengerjakan tali ijuk ini pada waktu senggang dan merupakan pekerjaan tetap yang dilakukan sehari-hari Pembuatan tali ijuk atau sering disebut ngikal biasanya dikerjakan oleh kaum wanita yang ada di wilayah tersebut Sedangkan kaum laki-laki biasanya membuat sapu ijuk atau dalam bahasa sasak disebut joman Untuk mendapatkan ijuk ini tidaklah mudah Para laki-laki harus pergi ke hutan-hutan yang banyak pohon aren untuk memperoleh ijuk Tak jarang terkadang nyawa menjadi taruhannya Terus ceritanya bisa ngikal itu gimana? Belajar, gak ada kerjaan, gak ada apa-apa kerja Pengangguran, belajar Dari siapa belajarnya? Itu sama saudara diajar Kalau yang kayak gini tuh berapa dapatnya? Misalnya sehari tuh berapa? Kalau saya dapat lima, empat Masyarakat yang mengerjakan tali ijuk harus membeli ijuk dari orang lain Untuk kemudian diikal menjadi tali Setelah itu mereka harus memindahkan tali ijuk yang sudah dibuat pada bagian bambu Yang kemudian dibentuk seperti sebuah tas lalu kemudian dijual Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, GED TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Perbahaya terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Silvia Rizky mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini Mengucapkan selamat menenangkan ibadah puasa 1439 GED Media Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!